Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membagikan Super Magic Attack Anti Pertahanan Perancis. Pastinya akan ada jebakan yang sangat keren. Oke, kita mulai saja. Ya, permainan dibuka dengan M4 dan setelah pion E6, Prince Depend, kita lanjutkan sesuai main lain. Dan setelah pion lanjut D5, kita dapat melanjutkan dengan Exteng Variasen atau Unspun Variasen atau dengan kuda melompat C3. Dan gerakan top Grandmaster adalah kuda F6. Tentu menekan 2 kali pion pusat E4, jadi silakan dorong pion. Dan setelah kuda mundur D7, kita berada dalam Prince Depend Classical Variasen. Tentu kuda ini menekan pion E5, jadi biasanya akan dilanjutkan pion C5, menteri lanjut B6, kuda ikut lanjut ke C6. Kita lanjutkan langkah stunar kuda F3, dan misal pion didorong, menekan pion pusat. Tentu bila kalian yang sering melawan Prince player tidak asing dengan formasi seperti ini. Kita lanjutkan pion A3, persiapan pion B4, merusak pion C5. Bang, pion kita gratis bang di B2. Yang benar nih. Oh iya, salah berarti. Kita ulang. Oke lah, rapopo. Misal di sini, menteri lanjut memukul pion, maka selamat menteri terjebak setelah kuda A4. Dan tidak ada petak aman untuk menteri, kecuali memukul benteng, kita makan dengan menteri. Jadi teman-teman, silahkan lanjutkan permainan di posisi ini. Oke, kita mundur. Jadi gerakan top dari hitam adalah kuda melompat C6. Atau misal di sini, hitam bermain simpel dengan lanjut pion makan. Ini gerakan populer kedua. Dan bila menteri masih tertarik memukul pion, tetap menteri ini akan segera selesai setelah kuda melompat A4. Walaupun gajah menyerang raja, tentu kalian jangan membantu hitam dengan lanjut pion memukul gajah. Karena menteri kembali memukul pion. Jadi kita lanjutkan raja E2. Dan kemudian kuda memukul menteri, tetap menteri di sini akan hilang. Jadi setelah menteri makan benteng, kita lanjut makan dengan menteri. Dan silahkan lanjutkan. Gajah juga harus pergi, masih dalam ancaman pion. Oke, kita mundur. Atau bagaimana bila menteri tidak makan pion? Dan komputer menyarankan hitam untuk melanjutkan memukul pion gratis. Dan apa langkah trik kita di posisi ini? Ada yang tahu? Kita lanjutkan kuda C6. Dan masih sama bila menteri makan pion, pion ini beracun. Atau bila menteri makan kuda, silahkan lanjutkan permainan di posisi ini. Sekak seter. Oke, kita mundur. Atau bila di sini menteri masih ingin memukul pion, kita lanjut serang menteri. Dan bila gajah ikut membantu, tetap itu gajah ini akan hilang, kita makan dengan kuda. Kemudian kuda lanjut memukul menteri. Jelas hitam di sini hancur. Jadi di sini solusinya untuk menyelamatkan menteri, kuda harus melanjutkan menyerang raja. Dan silahkan lanjutkan permainan di posisi ini. Kita unggul satu kuda. Dan setelah benteng makan kuda, kita bisa lanjut memukul pion atau terlebih dahulu gajah menyerang raja. Dan setelah gajah menutup, kita lanjut makan dengan gajah. Dan raja tidak dapat terokade, sudah terekspos. Benteng siap ke B1 menekan pion B7. Kuda siap lompat ke B6 menyerang raja. Dan juga gajah dapat kembali lanjut ke D4 menyerang menteri. Dan gajah akan kuat di center permainan. Oke, dan silahkan lanjutkan. Semoga berhasil. Oke, teman-teman. Kita kembali ke posisi awal Prince D-Pen. Agar lebih menarik, lebih seru. Saya akan menampilkan serangan super magic, super eksklusif, super tricky. Dari si Raja Asia Piswanatan Anan. Melawan Alexi Sirop. Dan ini partai tahun 2000. Dalam turnamen Fujitsu Simon Giant Event. Dan ini partai rapin 15 penambahan atau inkremen 10 detik. Slapion D4 lanjut dengan tipikal Prince player. Dan kita ada stennis variation. Slapion E5 lanjut klasikal Prince D-Pen. Anan lanjut kuda E2. Tentu persiapan perang di pusat pile D. Karena Slapion lanjut C5. Lanjut pion C3. Dan kemudian kalian dapat merespon dengan pion F4. Kuda G3 memperkokoh pusat D4. Dan dari partai ini kita dapat belajar banyak. Bagaimana penempatan posisi. Juga bagaimana cara yang efektif mempertahankan atau perang di pile D4. Dan Anan disini akan memperlihatkan trik-trik yang sangat keren dan sangat luar biasa. Kita masih fokus kepada pion D4. Lanjut E7. Dan pion A3. Persiapan B4 menekan pion C5. Sirop lanjut rokade pendek. Dan Anan merespon dengan pion H4. Gerakan yang sangat agresif. Dan disini saya sedikit penasaran dengan langkah yang lebih populer. Pion B4. Kita coba bagaimana bila pion B4. Dan disini saya punya pertanyaan untuk kalian. Dan formasi ini sangat kritis untuk putih. Apa yang akan kalian lakukan pada posisi ini? Dan silakan jeda videonya 10-30 detik untuk menemukan gerakan terbaik putih. Jelas hitam siap lanjut memukul pion. Memberikan kehidupan baru untuk benteng A8. Dan ketiga periwira hitam siaga mengontrol B4. Dan posisi ini sering kita alami. Kita harus melangkah dengan cerdas. Dan disini kita bisa melanjutkan pengorbanan pion. Ini pengorbanan yang sangat penting untuk tetap masih berada dalam jalur permainan. Dengan pengorbanan pion ini, benteng hitam tidak dapat menemukan kehidupan barunya. Masih belum terbuka pail A. Juga ketiga periwira hitam tidak ada akses kepada petak B4. Masih kita kawal dengan pion A3. Walaupun kita kalah satu pion, tapi komputer memberikan kita nilai plus 1. Artinya kita lebih diunggulkan. Dan tentu kalian dapat melanjutkan permainan di posisi ini. Walaupun kita kalah satu pion, tapi pion B7 jelas ini pion mati. Karena untuk jangka panjang tidak dapat main lanjut ke B5. Petak terang B5 kita kontrol dengan ketiga periwira kita. Kita kembali ke posisi ini. Selah hitam lanjut rokade. Putih tidak merespon pion B4, tapi lanjut dengan gerakan agresif pion H4. Apa ini gerakan pion H4? Jelas mempersiapkan kuda lanjut G5. Bila pion didorong, atau gajah makan kuda, atau kemudian pion makan kuda, maka tentu pion kembali memukul G5. Ini jelas settingan dari piercing pole trap. Jadi apa respon Alexis Sirop di posisi ini? Sirop merespon dengan pion F6. Selain mengontrol G5, juga mempersiapkan membuka pail benteng, dan akan segera mengincar petak lemah F2. Kita lanjutkan benteng H3. Dan hitam merespon dengan kuda A5. Dan apa yang tadi sempat saya katakan dengan prediksi lemahnya petak gelap F2. Oke, sebelum kita lanjut kuda A5. Kita fokus ke pusat permainan. Jika hitam di sini merespon dengan pion kali D4, dan setelah lanjut C kali D, maka lanjut F kali E. Dan setelah lanjut F kali E, maka hitam dapat melanjutkan dengan pengorbanan kuda memukul pion. Jadi sekarang menteri hitam tidak terhalang ke F2. Dan jelas posisi terbuka seperti ini, bukan posisi yang menyenangkan untuk putih. Baik, kita kembali ke posisi ini. Jadi Alexis Sirop merespon kuda A5. Dan fokus kuda adalah petak B3. Anand tentunya tidak ingin kuda ini mendominasi di sayap menteri dengan lanjut pion B4. Jadi lanjut C kali B. Dan sekarang putih memiliki benteng yang sudah terbuka. Lanjut kuda C4. Dan Anand melanjutkan kuda G3. Dan langkah ke-14 ini adalah momen yang sangat krusial untuk hitam. Sirop merespon dengan pion A5. Dan apa gerakan hitam yang dianggap terbaik pada posisi ini? Di sini saran untuk hitam adalah melakukan pengorbanan. Kenapa hitam harus melakukan pengorbanan? Kita lihat di sini, struktur dari putih kurang baik. Tapi putih memiliki posisi perwira yang lebih baik. Apa yang saya katakan? Oke di sini gajah akan sangat berbahaya setelah lanjut ke D3. Jadi saran untuk hitam adalah pion makan pion. Dan setelah F makan E, lanjut kuda memukul pion. Pengorbanan yang sangat penting harus dilakukan oleh hitam. Karena saat pion lanjut memukul kuda, maka kuda lanjut memukul pion. Dan untuk posisi ini, secara materi masih seimbang. Karena hitam hilang kuda dan putih hilang 2 pion. Dan jelas kuda ini sangat beracun. Bila kuda makan kuda, menteri lanjut ke F2 skagmat. Juga kuda mengontrol petak D3, jadi tidak akan ada gajah monster di D3. Jadi ini posisi terbaik dari hitam di langkah ke-16. Oke, sebaiknya kita lanjutkan permainan aslinya. Jadi sirop tidak berespon dengan FxE. Tapi lanjut pion A5. Menyerang pion B4. Dan pion B4 tentu tidak boleh dimakan. Benteng siapa memukul benteng. Jadi Anan melanjutkan dengan gajah monster D3. Dan gajah menyerang H7, tidak boleh dianggap sepele. Dan sirop merespon dengan pion F5. Dan jika hitam tidak merespon pion F5, kita ambil contoh gerakan lain. Misal pion H6, menghindari ancaman pengorbanan gajah memukul pion. Maka kuda dapat lanjut H5, kemudian benteng G3 menekan pion G7. Dan juga ini tidak akan lebih baik. Atau misal langkah lain, misal sekarang pion lanjut memukul pion. Tentu ini gerakan yang terlambat. Maka taktikal syuting disini sudah berlaku. Pengorbanan Yunani, gajah makan pion. Dan setelah raja makan gajah, maka kuda lanjut menyerang raja. Dan bila lanjut gajah makan kuda, maka jelas pion makan. Diska per skak, dan setelah raja mundur. Ancaman skak mat disini tidak dapat dihentikan. Pion G6, menteri H7 atau H8, skak mat. Dan opsi lain untuk hitam, jika gajah tidak makan kuda, tapi raja kembali, maka menteri lanjut H5, dan ancaman menteri H7 skak mat. Jadi kuda dapat lanjut menyerang menteri, juga menjaga H7. Dan tetap, gerakan ini tidak akan membantu, karena kita dapat merespon menteri G6, dan bagaimana? Cara menghentikan skak mat setelah kuda melompat H5, menyerang pion G7. Jadi hitam dapat mengantisipasi dengan menteri C7, karena setelah kuda melompat, maka gajah lanjut D8, menteri melindungi pion. Dan setelah lanjut F kali E, kita akan mendapatkan kembali minor pis kita yang telah hilang. Kuda ini akan hilang, dan posisi putih masih sangat diumpulkan. Karena jelas kuda ini tidak dapat pergi, menteri lanjut H7 skak mat. Oke, kita lanjutkan permainan aslinya. Jadi sirop sudah paham betul dengan ancaman taktikal syuting. Gajah memukul pion. Dan sirop melanjutkan dengan pion F5, memblok diagonal gajah kepada H7. Maka silakan katakan terima kasih banyak, telah membuat petak G5 menjadi sedikit nyaman untuk kuda raja Anan, jadi lanjut kuda G5. Sirop melanjutkan permainan dengan benteng D8. Misalkan hitam respon dengan gajah memukul kuda. Tentu kita lanjutkan H kali G5, dan selap pion lanjut G6. Mencegah menteri kita lanjut ke A5 ancaman memukul pion skak mat. Jadi serangan kita di sini sedikit terhenti. Dan pertanyaannya, bagaimana bila kalian di sini memainkan putih? Apa gerakan selanjutnya yang akan kita mainkan di posisi ini? Silakan jeda videonya untuk menemukan gerakan yang sangat penting dalam situasi seperti ini. Kita dapat merespon dengan kuda H5, dan kuda ini jelas dipersiapkan melompat F6, dan akan ada rantai pion yang sangat kokoh setelah kuda memukul kuda. Pion G lanjut memakan kuda. Atau misal hitam di sini merespon dengan pion memukul kuda, maka tentu kuda kita pastinya beracun. Ancaman menteri makan pion skak mat, jadi benteng menjaga pion, kita lanjut serang. Benteng juga menyerang pion. Jika pion makan, kita lanjutkan skak mat H8. Bila benteng G7, maka lanjut pion makan, dan kemudian menteri E8, skak mat tidak dapat ditolong. Baik, kita lanjutkan permainan aslinya. Jadi hitam tidak merespon gajah makan kuda. Dengan benteng lanjut D8, tentu kesempatan kita merespon menteri H5. Ancaman memukul pion. Juga menteri di sini siap lanjut F7. Jadi sirop jelas harus menghabisi kuda. Dan pertanyaan untuk kalian, apa yang akan kalian lakukan di posisi ini? Apakah memukul gajah dengan pion H, atau dengan pion F? Dan pikiran normal kita, tentunya akan merespon dengan pion makan gajah. Tapi tidak untuk sekelas super strong grandmaster. Kenapa Anand tidak melanjutkan memukul gajah dengan pion? Serangan yang super eksklusif, benteng menteri menekan pion H7. Tapi serangan kita akan segera selesai setelah kuda F8. Melindungi pion, bila kita lanjut menorong pion G6, maka hitam dapat melanjutkan pion H6. Dan jelas kita harus menyusun ulang serangan kita. Dengan lanjut kuda E2, kemudian pion G4, dan lanjut pion F5, tentu akan lebih membutuhkan banyak tempo, bila kita tadi memukul gajah. Oke, jadi Anand tidak lanjut memukul gajah dengan pion. Latas, dengan apa Anand memukul gajah? Anand tetap fokus kepada pion G7. Jadi menteri yang lanjut memukul gajah. Kemudian kuda dapat lanjut H5, menekan pion G7, sekakmat. Juga benteng siap membantu lanjut ke G3. Jadi jelas gerakan ini lebih cepat daripada pion memukul gajah. Dan sirop mengembalikan benteng, persiapan benteng F7, setelah kuda melompat H5. Lanjut F7, lanjut G3, dan lanjut G6. Dan apa yang harus kita lakukan di posisi ini? Kesempatan kita menyerang di sektor sayap raja, sudah habis, sudah selesai. Tidak ada lagi kans bagus di sayap raja. Jadi kita dapat melanjutkan gajah makan kuda, dan setelah lanjut pion makan gajah, makanan melanjutkan dengan gerakan brilian. Dan gerakan ke-22 ini, gerakan favorit saya, pion B5. B5, pengorbanan pion yang sangat penting. Apa inti dari tujuan pion ini? Jelas membuka diagonal gelap, gajah dapat lanjut ke A3. Menteri makan, lanjut gajah A3, dan hitam respon pion B6. Karena misal gerakan lain, kita ambil contoh kuda melompat, maka tentu ini gerakan bluner. Karena telah meninggalkan petak F6, jadi kuda dapat singgah ke F6, dan kemudian menorong pion lanjut H5. Dan hitam harus segera resign di posisi ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi lanjut pion B6, menteri H6, lanjut B7, dan inilah gerakan kemenangan putih. Di langkah ke-25, lanjut benteng makan pion. Lanjut menteri makan pion. Raja tentu harus bergeser. Anan mendapatkan bentengnya kembali, menteri makan benteng. Ancaman sekakmat menteri G7, jadi benteng mengontrol G7. Dan kita memasuki langkah terakhir, atau langkah menutup, langkah ke-28. Ada yang tahu apa langkah itu? Here we go! Gajah F8, Alexis Syrop Reshine. Kenapa hitam Reshine? Oke, kita cari tahu. Misal benteng makan gajah, maka menteri sekakmat G7. Atau jika kuda makan gajah, maka kuda lanjut menyerang benteng, kemudian menteri makan benteng. Sekakmat. Kemanapun gerakan benteng, kita ambil contoh, misal menyerang menteri, maka menteri lanjut memukul kuda. Dan di sini, sekakmat tidak dapat dihindari. Benteng menutup, maka menteri makan benteng. Selesai. Atau bagaimana? Bila di sini, hitam tidak melakukan sesuatu apapun kepada gajah gelap putih. Misal menteri lanjut berdua, maka silakan lanjutkan gajah. Menyerang raja, benteng tidak boleh makan gajah, menteri makan benteng sekakmat. Jadi raja naik, maka diskaper sekak. Dan setelah raja naik, maka lanjut gajah menyerang raja. Dan pastinya, sekakmat keren dengan bocah ajaib. Jadi itulah partai keren dari si raja Asia, Pishi Anan. Dengan akurasi langkah 96%, tidak ada kesalahan, tidak ada langkah yang kurang akurat, tidak ada berdunder. Harapannya, semoga kalian menyukai videonya, dan semoga dapat bermanfaat. Bila suka atau senang dengan video-video yang seperti ini, yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Agar update terus video terbaru dari Kotak Masalah. Salam bahagia, sukses selalu. Terakhir, jaga diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.